Aksi pembobolan kotak amal terjadi di Masjid Al-Hikmah, Kelurahan Bagan Bethe, Kecamatan Alam Barajo. Aksi tersebut dilakukan seorang diri dengan menggunakan gunting besi untuk membokar kotak amal. Inilah detik-detik pembobolan kotak amal di Masjid Al-Hikmah di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Bethe, Kecamatan Alam Barajo pada Senin 11 Juli 2022. Tampak dalam rekaman CCTV, seorang pria dengan mengenakan kemeja krim tengah mundar-mandir memantau situasi. Merasa situasi aman, pria tersebut melancarkan aksinya. Pria tersebut mengambil gunting pemotong besi untuk membongkar gembok kotak amal tersebut. Setelah berhasil terbuka, pria tersebut meraup isi uang kotak amal hingga tak tersisa ke dalam kantong celananya. Syafri Win, Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah mengatakan, kejadian tersebut diperkirakan terjadi setelah waktu sholat zuhur. Karena jamaah baru mengetahui kotak amal tersebut sudah dirusak setelah waktu asar. Ia memperkirakan uang dalam kotak amal tersebut berkisar 500 hingga 1 juta rupiah. Masih dikatakan Syafri Win, aksi pencurian kotak amal ini sudah sering terjadi di kawasan tersebut. Bahkan sebelum kejadian ini, pada Sabtu 9 Juli 2022, kotak amal yang berada di luar masjid juga di Popol Maling. Malingan di masjid ini sudah sering banget. Namun ya, karena ini untuk amal-amal orang musjid, ya kita tidak banyak tindakan. Paling kita bersabar, kita perbaiki kotak amalnya. Pak, untuk awal kerjaannya itu seperti apa, Pak? Kita tahu kotak amal kita di Bobol, Pak? Kalau yang persisnya tentu kita tidak tahu karena saya juga waktu itu di Bobol, Pak. Waktu sholat suhur, kotak amalnya masih bagus. Dan waktu selesai asar, jamaah melihat bahwa kotak masjid sudah bongkar. Meski telah beberapa kali terjadi pencurian, pengurus masjid belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.